Halo semuanya, welcome back to my channel again do not forget to subscribe, like, comment, and share pada hari ini saya juga akan men-sharingkan atau men-review cara memasak mutton chop ini bukan mutton chop untuk di stir-prite ya, saya akan bikin chop ini untuk, ini namanya kalau Indonesia iga ya, kalau gak salah daging kambing iga apa betul atau enggak kayaknya sih seperti itu, jadi kalau disini namanya mutton chop ini akan saya bikin karik guys, ya bumbu-bumbunya apa saja ini yang sudah, ini mbaknya tadi mempersiapkan tomat, jahe kemudian tomat, jahe, dan juga bawang putih guys ini ready untuk di blender kemudian saya akan siapkan betul betul ada soalnya apa ya merek ini olive oil kan banyak banget di pasaran ya seperti itu, anda tinggal pilih yang mana betul ini bumbunya wangi sekali wangi sekali kalau sudah wangi nanti kita bisa masukkan sudah mulai terasa wangi kalau bumbunya sudah wangi anda bisa masukkan ini chopnya ya si mbaknya gak mau disorting guys jadi yang nginapkan bumbu-bumbunya saya masuk-masukkan tapi saya sharing di video ini kenapa guys untuk menginformasikan ini loh masakan-masakan kan gak tertentu sama ya masakan-masakan so gak ada salahnya kalau kita mensharingkan seperti itu ini baunya udah wangi tapi belum panas sekali supaya cepat kalau sudah wangi kita bisa memasukkan chopnya guys kita masukkan aja sekarang ini setengah kilo ada berapa ya 1, 2 6 biji 6, 5 biji nah anda bisa taruh garam juga kasih garam secukupnya sesuai selera anda dan sesuai sesuai dengan kondisi porsi masakannya kalau masakannya banyak ya kasih garam sedikit lebih nah ini cili karena kami karena kan masakan kari pasti dikasih oh jangan lupa juga kasih daun kari nah ini kunyit supaya cantik kasih juga lada hidang sedikit tembak oh bukan ini masalah ini garam masalah hampir sama hampir sama soalnya itu ya nah ini tumpah oh ini jinten sorry sorry guys gak apa sih mbaknya yang apal nah ini saya masukkan nah ini adalah daun daun kari guys ini saya kenapa saya masukkan ke freezer supaya awet ya ini saya juga ini daun kari ini daun kari kok daun kari oh iya ini daun kari kok kayaknya besar-besar daun kari saya cuci dulu ya lari yang sudah dicuci jadi dari freezer saya cuci kecilkan api jangan lupa ini-ini kok gak jaman saya ganti saya ganti yang ini guys supaya enak nah ini biarkan sampai matang satu jam setengah lah karena ini tambing mudah ya nah ini saya kasih lagi air yang tadi begitu saja guys review masa cop pada hari ini ya do not forget to subscribe like, comment, and share dan ini kita tunggu sampai matang jangan lupa anda juga selalu mengontrol ya atau memonitor kalau masakannya ini harus lagi apa cek soalnya supaya tidak gosong bawahnya jadi kalau kami kari ini gak pakai santan guys tapi nanti kasih sedikit yogurt seperti itu kalau anda suka ya ya jadi kari-nya lebih sehat kita tutup dulu dan kita kecilkan apinya oke begitu saja guys nanti akan review setelah matang bagaimana rasanya yuk halo semuanya ya makanan yang kita masak pada hari ini yaitu berupa mutton chop kari ini sudah matang guys ya nanti saya bisa dekatkan kameranya ya nah seperti ini inilah penambakannya akan saya review bagaimana rasanya seperti itu ya kalau untuk kari ini orang juga kari maten ya ini chop seperti ini nah ini saya review dulu apa namanya sudah matang atau belum ya ini karinya juga ya jadi kami menggunakan kari itu tidak menggunakan santan ya karena ini lemaknya juga sudah ada dari dagingnya sebenarnya daging kambingnya saya review sedikit saja Bismillahirrahmanirrahim hmm dagingnya sudah menang Anda juga bisa menggunakan bib atau daging sapi Anda juga bisa menggunakan ayam ya seperti itu jadi ada juga yang menggunakan susu untuk campuran kari-nya atau bisa juga santan tapi biasanya kami tidak menggunakan santan atau susu ya seperti itu ada juga yang menggunakan yogurt ya seperti itu karena pada prinsipnya penyedap dari pengganti santan ini adalah lemak-lemaknya daripada ini kan di sebelah sisi kanan kirinya adalah lemak ya guys sehingga sudah mewakili daripada santan sebetulnya untuk menjadikan rasa gurih kayak gitu ya begitu saja and thank you for watching do not forget to subscribe like, comment, and share and ini kalau makan guys ini bisa dengan nasi dan juga kalau mau serving atau mau menyediakan untuk tamu anda bisa kasih daun ketumbar juga di atasnya seperti itu kurang lebih 2 jam juga udah mateng 2 atau 3 jam tergantung daripada jenis apakah itu daging muda atau agak tua karena agak tua otomatis agak sedikit lama ya cara masaknya seperti itu guys selamat menikmati selamat menikmati terima kasih